Intro Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sopyan Kita masih membahas seputar tentang lembaga peradilan Pada segmen ketiga ini kita akan membahas tentang Apa yang bukan merupakan objek lembaga peradilan Tetapi dalam praktek masih sering diajukan Atau dimohonkan oleh para pihak Baik itu si pemohon secara langsung Ataupun melalui kuasa hukumnya Jadi di awal, di segmen pertama, segmen kedua Sudah saya jelaskan apa yang menjadi objek dari lembaga peradilan Apa saja itu? Yang pertama adalah Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan Kemudian yang kedua adalah permohonan ganti kerugian Jika perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan Dan bagian berikutnya juga sudah saya jelaskan Yang menjadi objek lembaga peradilan Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Strip 12 Strip 2014 Yaitu sah tidaknya penetapan tersangka Sah tidaknya penggeledahan Dan sah tidaknya penyitaan Nah, apa yang dalam praktek sering diajukan Dalam permohonan gugatan peradilan itu Yaitu kadang-kadang Para pihak Itu mengajukan permohonan tentang materi perkara Atau pokok perkara Padahal Kewenangan lembaga peradilan itu Tidak bisa melampaui dari kewenangan yang sudah ditentukan oleh KUHAB Oleh putusan Mahkamah Konstitusi Dan juga PERMA No. 4 tahun 2016 Jadi ada batasan yang sudah ditentukan Jadi kalau pemeriksaan pokok perkara Itu tidak menjadi kewenangan lembaga peradilan Misalnya Para pihak menyatakan Bahwa perbuatan tersangka tersebut Tidak masuk dalam kategori perbuatan pidana Tetapi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum Di area perdata Nah ini kan sudah masuk pokok perkara Jadi kalau ingin menyatakan itu Bukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Tetapi itu perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata Itu sudah kewenangan lembaga pengadilan Bukan peradilan Jadi itu dalam praktek sering dimohonkan Dimasukkan di dalam pemohonan peradilan Kemudian yang juga bukan kewenangan lembaga peradilan itu adalah Menyangkut tentang kesalahan Kesalahan tersangka juga kadang-kadang dimohonkan Misalnya dikatakan bahwa Tersangka melakukan perbuatan tersebut Karena dalam keadaan terpaksa Atau tidak mengetahui kalau itu bukan merupakan tidak pidana Nah ini kan juga masuk kepada pokok perkara Jadi kesalahan apakah itu kesengajaan Atau kelalaian Itu sudah masuk pada pokok perkara Jadi tidak menjadi kewenangan Lembaga peradilan Atau kadang-kadang yang dipersoalkan itu adalah Pasal yang digunakan Oleh penyidik Ya oh ini bukan Harusnya ini bukan Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan Tetapi ini pembunuhan biasa Bukan 340 Tapi 338 Nah ini juga sudah masuk pada pokok perkara Atau mempersoalkan salah satu unsur Dari tindak pidana yang dilakukan oleh si tersangka Itu juga bukan kewenangan lembaga peradilan Atau soal dalwarsa Oh tindak pidana yang disangkakan Yang ditetapkan tersangka oleh penyidik ini sudah dalwarsa Itu perbuatan masa lalu Sudah tidak sesuai lagi Sudah hapus Nah itu juga masuk pada pokok perkara Jadi lembaga peradilan itu Tidak memeriksa pokok perkara Itu nanti Di lembaga pengadilan Karena itu Ketika melakukan permohonan peradilan Harus mengacu kepada pasal 1 angka 10 Pasal 77 KUHAB Kemudian putusan mahkamah Konstitusi 21 2014 Dan PERMA Nomor 4 tahun 2016 Yang tidak disimpangi Yang tidak boleh disimpangi Dan tidak boleh terlalu Luas Luas atau melampaui dari kewenangan yang sudah ditentukan oleh norma Yang menjadi dasar hukum lembaga peradilan Sebenarnya masih banyak lagi Dalam praktek yang diajukan ke lembaga peradilan Yang sebenarnya itu bukan kewenangan dari penata peradilan Tetapi untuk pembahasan kali ini Cukup itu saja Dan Sebelum saya akhiri Bagi yang belum berlangganan Anda boleh subscribe Supaya mendapat video ini Secara rutin Kemudian bagi yang menyukai Konten ini Silahkan Untuk like Dan jika bermanfaat Bagi orang lain Jangan lupa Di share Supaya mereka juga dapat informasi Yang berguna dari Channel ini Jika ada pertanyaan Komentar Jangan segan-segan Untuk memberikan komentar Di kolom komentar Di video ini Terima kasih Atas Partisipasi Anda Menyaksikan video ini Dan Sampai ketemu pada Video-video berikutnya Dan Salam keadilan Sampai ketemu pada